Siang Jadi hari ini kita mau unboxing Mouse gaming Logitech G502 G502 Jadi sebelum unboxing Kita mau lihat dulu speknya Jadi speknya ada di samping Logitech ini sebenernya Udah tinggi banget Namanya yang ada namanya DPI Eh sorry Ya DPI Apa itu DPI? DPI itu sensor Oh sensor GP3 Jadi dia Resolution DPI nya itu 12 ribu 12 ribu Next Acceleration nya itu Sekitar 400 G Atau Apa G? GD itu saya gak tau Tapi saya bukan mulai Lanjut aja lah USB data format 16 GIF Axis USB report rate 1000 MHz Itu apa ya? Gak tau juga Yang lain-lain Ntar kalian bisa baca disini Jadi Ini bukan wireless Karena untuk gaming Masih bagusnya Wireless Ini langsung aja kita unboxing Dibuka Presentasi tadi Presentasi bagus Jadi Jadi disini bisa kelihatan Ada mouse nya Terus ada Iklan-iklannya disini Disitu iklan-iklan dari Logitech Kita buka aja Ini mouse nya Ini ada Ini ada kitab-kitabnya Yang gak bakal kita pakai Ini Buang Buang aja Jadi yang keren dari Yang keren dari ini Ada magnet Iya Box nya itu ada magnet Jadi Dan ternyata magnet itu disini Iya Ini magnet Bukan emang Iya Cacat Jadi langsung lagi kita buka Iya Sekalian kita review Ini susah banget bukanya Btw ini Di unboxing Iya Jadi sebenernya udah Karena dibuka Iya Tapi kita masukin lagi Iya Biar apa tuh Gak apa-apa Jadi Bahan kabel nya itu Enak banget dipegang Jadi ini dari bahan apa ya Kurang tahu Kurang tahu Tapi kayak Kain-kain gitu Iya Jadi biar Biar kabelnya gampang Enggak gampang rusak Tuh Woi Enggak gampang rusak Enggak gampang Gampang copot-copot Juga ini ada Apa tuh Gak kelihatan tuh Itu pembersihan gitu Oh iya Ini ada Buat beban Jadi dia Buat nambahin beban Aso Nih Jadi ada Buat nambahin beban Ini buat nambahin beban Oh Masuk kurang Kurang berat menurut gue Bisa gue tambahin Oh Bisa dipasang disini Bisa dipasang disini Bisa dipasang disini Coba gue pasang disini Bisa dilihat Coba kita pasang aja ya Ini gak pake Ini gak pake Nih Nih Jadi ini terserah kalian mau pake semuanya Atau enggak tuh Kita baru masang tiga ya Iya baru masang tiga Dan dia ada lima Itu fokusnya sih Dalamnya ada lima Fokusin aja Aduh Dan Dan Oh Nih sesatu Taruh aja Jadi ini Ini bisa dibuka cuma pake magnet doang ya Dari slotnya Jadi anda harus giniin Tep Nempel Tep Langsung nempel Nah ini udah Jadi tadi kan kita udah nge unboxing Sekarang ini Dari deket keliatan kan Kayak gini mausnya Cukup panjang Kabelnya Sekarang kita mau coba colok ke Laptopnya Atau PC Kalo kalian punya PC Colok ke PC Nah kan ini Seperti yang kalian lihat Udah kepasang Logitech Gaming Software Jadi kalo kalian colok Mausnya nanti langsung-langsung ke Logitech sendiri sama Softwarenya Kalo Kalo Lu punya Mozilla GTX apa Nah Masuk ketahuan Sama kan Jadi disini Lu bisa liat sendiri nih Dia ada lampunya Ada lampu Ada lampu buat gelambangnya juga Nah disini bisa kita setting lampunya Ada juga ada Kalo kita liat ke home Ini dia nunjukin Ada tombolnya ada banyak nih Masuknya maklonnya ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Ada enam tombol maklon Terus disini kita liat Bisa nambahin sensitivitynya DPI 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 nya bisa dinaikin Sampai paling tinggi Rp20.000 Ini Yang kita pake Ini Rp80.000 Bayangin Ini baru Rp80.000 Tapi Sampai Rp20.000 Biasanya Kenapa DPI itu apa DPI itu buat kita pake Kalo kalian main PC Di layar lebar Kayak di TV Kayak TV Kayak TV besar 50 inch Kalian pake Kalau sini Kalo DPI nya rendah Nanti lebih lambat Gerakan kamera Pas kalian main game Lebih lambat Tapi kalo DPI nya tinggi Jadi kerasa kalian main Di monitor kecil Walaupun TV nya sebenernya 50 inch Atau lebih Jadi disini bisa kita liat Terus disini juga ada tombol Buat nambahin DPI nya Bisa liat disitu ada lampu nya naik Semakin gede lampu nya DPI nya makin tinggi Terus keliatan juga di software nya Kalo DPI nya terus mengganti Sekarang kita pake DPI ini 6400 Angka nya dimana sih Tadi disini Tuh Oh iya Terus juga bisa kita Tambah Surface nya Jadi kita bisa Jadi Di bawah Sini Ada sensor Yang bisa Melihat Surface nya itu Yang dia Diriin itu Apa Jadi kalo kalian Add new surface Disini Bisa kita namain Bla 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 Terus kita tune Kita bisa Ngetting Kita bisa setting Kita bisa setting Mau gimana Surface nya bisa Sekuat apa Selancar apa Surface nya ini Bahan kayu Bahan apa Itu bisa ketahuan Nama mouse jadi bisa kita Tune up sendiri Jadi tergantung Jadi walaupun kalian Main naik kaca Biasanya mouse Gak bisa tuh Kalau dikaca Kalau mouse ini bisa Tinggal di tune doang Di atas rumput pun Kalian bisa Siapa yang mau di atas rumput Nah itu dia Terus ada juga Apa ini Oh ini cuma buat Ketangkasan Ketangkasan Kliknya Setan 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 Link nya Kalo kalian Bukan hanya buat mouse ini, tapi kalau kalian punya mouse logitech apapun, merek apapun, itu kalian bisa pake software ini, tinggal download aja softwarenya ntar kita kasih di link di description di bawah Oh, mouse logitech apapun? Mouse logitech apapun, jadi ini software buat siapa aja, ntar begitu kalian tolok, cek, dia langsung ke detect, pake logitech apa aja, tapi kalau selain logitech ya nggak kepas Kalau mouse warnet logitech itu yang hitam dong, yang gede itu, bisa nggak tuh? Kayaknya sih nggak, tapi ya, pokoknya logitech seri G, yang 200 ribuan, 200 ribuan, nggak ada kok yang kayak gitu Nggak mahal-mahal, bisa pokoknya, bisa di setting semua di sini, ntar kita kasih description-nya di bawah Jadi kalau kita ingin nih, misalnya kita ke dokumen, jadi ini buat ngetes scrollnya, kecepatan scrollnya Jadi kalau, what the hell? Masuk lagi, masuk lagi Nah, ini juga nih, ganti page bisa pake ini, balik, maju, balik, maju, bisa pake gitu Terus nih, misalnya kalau kalian nge-scroll pake mouse biasanya gini tuh, ya kan? Tapi kalau kalian ganti mode-nya ke yang cepat, tinggal gini doang Oh, jadi lebih cepat gitu nge-scrollnya ya? Iya, jadi nggak bisa ikuti gitu, apalagi kalau halaman banyak, gampang Oh, jadi ini berguna buat kalau misalnya orang kuliahan gitu, kan nyari dokumen-dokumen gitu, susah kan? Apalagi kalau guru yang, eh, kalau dosen agar gitu ya, laporannya Gak apa sih, bis, bis Jadi itu aja unboxing dari kami, ntar abis ini kita bisa bikin video atau unboxing dari headset Nah, headset-nya, buat kita kasih tau apa Head-nya jantar Kenapa headset? Wah, saya anggotanya nggak tau ya? Saya anggota dari Udah Produkcer aja Halus tau Sekarang ini, mereknya, Logitech Kalau kita maunya dari ini, headset Logitech Bukan, apa? Iya, Logitech juga ada sih, ada juga Logitech Gue nggak tau loh, sumpah Jadi gitu aja, sekian dari kita Kalau lu suka video ini, like Kalau nggak suka, ya dislike aja Enggak lah, nggak bisa Mau suka atau nggak suka, harus like juga Enggak, nggak usah Subscribe juga Eh, subscribe harus Terus, kalau misalnya kita, kalau misalnya ada mukangan dari kita Comment aja Comment aja, kasih tau Kau bisa di... Udah, 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 udah Produkcer out Udah, udah, udah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax